hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anggara212 kali ini saya mau coba tutorial cara pasang benang obras benang 4 cuki ya ini ya Nah untuk pemasangan benang ini semuanya sama ya harus harus sejajar sinkron ya Nah rata kayak gini ya rata kayak gini maaf nih ada pelindung plastik karena lagi copy jadi harus jaga jarak ya Oke sebelum saya mulai jangan lupa like komen dan share video dari saya jangan lupa tekan tombol subscribe tekan tombol lonceng untuk notifikasi video dari saya Oke langsung aja kita mulai untuk yang pertama kita buka cover depannya ya gua kabar depannya buka sampingnya juga terus buka sepatu nah dibuka sepatunya ya biar kelihatan ya yang bertahap ya ini untuk yang pertama kita buat benang loper ya jangan lupa juga ya untuk memasukin benang obras harus ada pinset ya nah pinset nah udah saya jelasin yang kemarin yang kemarin mengupload cara masukin obras benang-obras benang lima ya sama aja ya nah jangan lupa juga ya untuk masukin benang obras nih harus melintir gini ya nah harus melintir kayak gini biar enggak benangnya biar enggak melintir ya kalau benang suka ada yang melintir ngeluar jadi dia nyangkut-nyangkut ya untuk di obrasan jadi jelek Nah untuk masukin ya kayak gitu ya diperhatiin aja ya untuk obrasan yang benang ke satu ini bisa pakai yang nilon polister itu ya polister yang melar ya Nah itu biasa yang untuk neci apa sama ya kalau untuk di rumah-rumah untuk dikompleksi kebanyakan pakenya dia pakai nilon yang polister ya untuk yang benang obras ke-1 sama keduanya ini ya untuk obrasan ini jangan salah masuk ya nanti untuk pengaturan obrasan pengen bagus jadi dia agak susah ya untuk Yuki ini kayak begini ya model goyangan-goyangan benangnya dia sebenarnya untuk mesin baru ini ada gambar ya kalau yang masih baru ada gambarnya dia ada gambarnya nah ini gambarnya saya shoot agak lama biar nanti kalau yang enggak paham lihat gambar juga bisa di screenshot nanti juga bisa yakni awal-awalnya pemasangan kayak gitu ya Nah ini nah untuk bagian yang belakangnya nanti diputar ya diputar ke lopernya ke belakang gitu ya nah ke belakang nah dari belakang gitu ya Nah untuk yang benang lopernya paling awal nanti nah si benangnya ditaruh ke lagi kedepan sini ya nah kedepan sini lalu diputar lagi lopernya kedepannya nah nah gitu kini kesini ya dimasukin kesini jadi biar ada kelihatan ya kayak gitu nah untuk yang keduanya juga sama ya Hai harus masuk ke tensennya mungkin tidak abis itu langsung ke atas ini ya nah ada kesini jadi biar ada goyangan dia ya nah terus kebawah lagi dia ya masukinnya ya si benangnya jangan sampai melintir ya ini kalau masukin ini benang untuk obrasan nah kayak gitu ya nanti diperhatiin yakni nah diperhatiin jalur-jalurnya saya ini lebih ulang nih dari sini ya Nah dari sini ke bawahnya untuk lopernya ya untuk loper di bawahnya kayak begini ya Nah kayak gitu nah udah gitu sih lo keren nih Nah mau lihat bawah banget juga bisa ya tuh ya kelihatan nah kayak gitu ya Nah langsung tarik lagi ke atas ya Nah jadi untuk loper jadi kayak gini ya Nah kayak gini kayak gini ya mana untuk obras benang empat ini kayak gini ya khususnya untuk yuki ya jadi jangan salah pasang benang nanti kalau yang putus semua bisa dilihat aja ya diperhatiin ya jangan-jangan apa ini ya dia dua lubangnya harus masuk semua biar dia enggak melintir ya benangnya ya nah pastiin masuk semua ya ke Tencent nanti udah diputar-putar terus sampai kenceng nggak tahunya tensennya belum masuk ya Hai nah bagian di sini dia nih nanti ada lubang dua ya ada dua lubangnya ya nih di untuk yang jarum yang ini lubangnya yang pertama ya lubang yang bawah itu ya Nah kayak gitu kan dia masuk ke lubang yang bawah itu kayak gitu Hai tadi kan posisinya gini ya Nah biar enak ya masukin untuk yang lubang kedua ini dikatasin nah kan nih lubangnya tadi kita masukin gini ya Nah tadi masukin kita gini Nah biar kelihatan lubangnya kita putar ya nah si jarumnya biar ke atas ya Nah jadi lubangnya kelihatan Hai Nah masukin nah biar harus biar harus ngejalur Nah kayak gitu Hai Nah itu kesitu ya itu buat jarum yang dalam ya jangan kebalik ya kan jarumnya ada dua itu buat jarum yang buat jarum yang ini ya Nah yang ini nih yang di dalam jangan yang di luar nah oke nah sekarang untuk yang ini udah saya masukin tadi untuk awalnya ya Hai nah di pastikan juga ya ke Tencent masuk ya hai 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 Nah kayak gitu ya Nah gitu ya Nah untuk yang jarum luar nih Kita ini Kita giniin dulu Kita masukin ke atas ya Dia harus masuk ke sini ya Nah harus masuk ke sini Ini kita masukin Nah kayak gitu ya Nah harus seperti itu ya Nah diperhatiin Terus ke masuk juga ke lubang Ke lubang yang itu Langsung ke jarum ya Nah Nah langsung ke jarum Oke ya Seperti itu Kita tutup lagi Kita langsung coba ya Hasilnya Terus kita Cara praktekin Cara ngatur ya Nah oke Nah ini kita langsung coba Kita tarik ya Empat Udah empat nih Empat benang Satu Dua Tiga Empat Sudah Komplit Nah kita Tutup nih Angkat ini Angkat Ini angkat ya Nah angkat Baru masuk Sepatu ya Seperti ini ya Hasilnya Nah untuk pengaturan Pengaturan ini Obrasan ini ya Kalau untuk Atur kendor Kencangnya nih Harusnya dia Obrasan ini Harus kayak gini ya Jadi Anyaman Yang disampingnya Benang atas bawahnya Harus pas di pinggir Bahan ya Ini obras yang Bagus kayak gini ya Ini kurang kencang Yang bawahnya sedikit Kita kencangin ya Kita coba lagi Nah ini Harus pas di Pinggir gini ya Harus di pinggir gini Terus kencangnya Kencang ini Harus rata juga ya Nah untuk Untuk jarum yang tengah Untuk jarum yang tengah ini Benang yang tengah ini Ini ya Nah ini nih Tensionnya yang ini Untuk jarum yang tengah ya Ini untuk jarum yang pinggir Yang ini tensionnya ya Nah kayak gitu Kita coba lagi Nah seperti ini ya Cukup bagus ya Kalau kurang Ngambang semua nih Berarti dia pisaunya kurang lebar ya Untuk ngegeser pisaunya Sudah saya upload kemarin ya Nah kalau kurangin ya Nah baut ini di kendorin dikit ya Kendorin dikit nih Ini pisau nya digeser ya Gesar biar pull obrasannya Geser Nah untuk pisau bawah ini ya Untuk kemastiin ini Kita tekan aja ke obeng gini Dikit tahan ya Nah gini Kita kencengin lagi Kalau obrasannya kurang full Kurang rata ya Kurang padat Nah biar gini Pas kayak gini ya Nah Nah biar pas kayak gini ya Oke untuk Obrasan yang atas ini ya Benang yang atas ini nih Benang yang atas Ini dia nih ya Benang atas ini Ini tensionnya yang nomor 2 ini ya Nah untuk yang obrasan Untuk benang yang ini Yang bawah nih Ini kita balik ya Kan posisinya begini Kita balik nih Benang yang bawah Rajutan yang bawah ini nih Berarti yang pinggir ini ya Nah yang pinggir ini nih Buat ngaturnya Terlalu kenur Atau terlalu kenceng ya Ini buat yang atas Oke cukup sampai Disini aja ya Untuk tutorial Cara pasang benang Obras benang 4 juki ya Nah seperti itu ya nih Dari atasnya kayak gini Dia harus sejajar Jangan ada yang Nyilang Melintir Jangan ya Ini dia harus Ini juga nih Obrasan harus ada ini ya Nah dia biar benangnya Nggak melintir ya Karena dia kan Tiangnya tinggi Kalau dia langsung Ini ke bawah Nanti Melintir dia ya Kawin Radu gitu ya Oke Sampai ketemu lagi Video saya berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax